Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini BN tak boleh tuntut jawatan tapi boleh terima kalau diberi kata Presiden MIC Sumber dipetik dari Malaysia kini berita sepenuhnya Barisan Nasional yang bersetuju menyokong pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan tidak boleh menuntut sebarang jawatan dalam kabinet yang bakal ditubuhkan kata Presiden MIC SA Vigniswaran Katanya ini selaras pendirian No DAP No Anwar yang masih kekal sebagai pendirian BN Keputusan Perhimpunan Agung Amno No DAP No Anwar dan No Bersatu masih terpakai Keputusan Amno itu turut dipersetujui dalam mesyarat pucuk pimpinan BN Sebab itu sebelum ini BN mengambil pendirian berkecuali dan tidak menyertai Kerajaan Tapi BN mengubah pendirian untuk menyokong Anwar di bawah Kerajaan Perpaduan setelah akur nasihat yang diperutan Agung dan bersetuju membentuk Kerajaan Perpaduan dengan PH Jadi saya berpendapat bahwa BN tidak boleh tuntut sebarang jawatan dalam kabinet yang bakal ditubuhkan katanya Bagaimanapun kata Vigniswaran Anwar perlu diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih ahli jemaah menteri termasuk dari kalangan pemimpin BN Jika Anwar memilih pemimpin dari BN untuk kabinet itu kita boleh terima Itu yang saya coba maksudkan dalam kenyataan saya sebelum ini katanya Dia berkata demikian ketika diminta mengulas laporan dalam portal sinar harian bahwa MIC tidak akan tuntut sebarang jawatan dalam kabinet Pada 24 November Anwar diperkenan Agung untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas Baginda memperhalusi pandangan Raja-Raja Melayu yang menghadiri perbincangan khas di Istana Negara Keputusan PRU ke-15 pada 19 November lalu menyaksikan PH memenangi 82 kurusi di parlimen Sedangkan jumlah yang diperlukan untuk mendapat majoriti muda ialah 112 Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendakwa gabungan itu mempunyai sokongan 115 ahli parlimen pada selasah tetapi pihak Istana tidak menerimanya Bagi mengatasi masalah tersebut Kerajaan Perpaduan telah dicadangkan oleh yang dipertuan Agung Di bawah pengaturan itu Anwar akan mengetuai Kerajaan Perpaduan dengan BN sebagai rakan utama PH Manakala gabungan pati Sarawak dan gabungan rakyat Sabah serta pati warisan Sabah kini sudah menyatakan sokongan pada Kerajaan Perpaduan Pada masa ini Anwar mempunyai perjanjian dengan BN di mana pelantikan bagi jawatan kabinet agensi kerajaan, ahli Dewan Negara dan syarikat berkaitan kerajaan perlu dipersetujui bersama oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Ini adalah sebahagian daripada perjanjian 10 perkara antara Anwar dan BN Perjanjian ini tidak didedahkan kepada umum tetapi pemimpin PH dan BN telah mengesahkannya Sementara itu Vignis Warren yang juga bekas Speaker Dewan Negara berkata bahwa tindakan Muhyiddin mencabar Anwar untuk menunjukkan majoriti adalah proses demokrasi Pelantikan Perdana Menteri adalah kuasa mutlak siri Paduka Baginda, Perlembagaan Persekutuan menyatakan Perdana Menteri adalah pada pendapat Tuanku Perkara pada pendapat ini merupakan subjektif, tidak sesiapa boleh menyoal kuasa Tuanku, kita perlu menghormati keputusan Majelis Raja-Raja dan Agong Saya percaya Muhyiddin tidak cabar kuasa siri Paduka Baginda, dia cuba minta Anwar tunjukkan sokongan karena ia merupakan proses demokrasi Sebab sokongan kepada seseorang boleh berubah seperti apa yang berlaku kepada Muhyiddin sendiri katanya Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri menerusi langkah seraton disokong oleh pemimpin BN sebelum 14 pemimpin UMNO menarik balik sokongan kepada Muhyiddin menyaksikan pengurusi BN itu digantikan oleh Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob Sebelum ini Muhyiddin mencabar Anwar menunjukkan sokongan majority, tapi sehari kemudian ahli Parlimen Pago itu akur dengan nasihat siri Paduka Baginda Anwar juga telah mengumumkan bahwa Parlimen akan bersidang pada 19 Desember ini dan antara agendanya adalah usul undi percaya terhadapnya Sekian laporan